Kemudian sampai dengan 2024 ini, Alhamdulillah Indonesia tidak ada satupun serangan terang sepanjang 2023 sampai dengan hari ini. Tidak ada satupun aksi terutama, zero terrorist attack. Ini kita bersyukur kepada Tuhan yang mahu kuasa. Kita mengucapkan terima kasih kepada Densus 88, KORI, Kabupateni, dan seluruh masyarakat Indonesia yang telah mendukung proses penekaan hukum yang efektif, penekaan hukum yang masif. Sehingga Alhamdulillah sampai dengan hari ini tidak ada serangan. Namun demikian, kalau kita berbicara dalam teori Gunung Es, kita tidak boleh cepat luas diri. Kita harus tetap luas padang. Apa yang terjadi ini menjadi perhatian dunia. Kok bisa Indonesia yang memiliki sejarah panjang selalu ada serangan teror setiap tahun? Kok bisa Indonesia yang memiliki sel-sel terorisme aktif di negaranya, kok tidak ada serangan terbuka seperti itu? Ini kita bersyukur kepada Tuhan dan efektivitas dan masif dari tindakan daripada penekaan hukum kita. Namun demikian, kita tidak boleh cepat luas diri. Kita tetap luas padang. Ternyata dalam teori Gunung Es... Kalau yang beginian, memang tidak ada terorisme secara terbuka begitu. Tapi sekarang kan serangan-serangan melebih kepada cyber dunia maya. Yang itu dia saya katakan, yang saya katakan tadi ini adalah merupakan suatu fenomena dalam teori Gunung Es. Apa yang serangan terbukaan ini adalah apa yang terlihat di atas permukaan. Di bawah permukaan, proses radikalisasi itu meningkat. Tadi yang saya katakan, salah satu dengan serangan cyber. Dengan menggunakan media cyber. Itu memang adalah proses radikalisasi. Menyerang cara berpikir. Cara berpikir. Satu, yang kita temukan di bawah permukaannya terjadi peningkatan konsolidisasi sel-sel. Buktinya penangkapan masih banyak. Bahkan lebih banyak di tahun yang lalu. Dan benar-benar sudah lebih banyak. Kemudian yang kedua, masih terjadi peningkatan fundraising, pengumpulan dana untuk memperkuat sel-sel tadi. Dengan berbagai macam cara. Banksa Indonesia, warga negara Indonesia ini sangat murah hati. Sangat generous. Apalagi dalam memberikan sumbangan yang namanya mungkin infaksudakos kelamatan seperti ini. Gambar gunung meletus, ditempel di kotak, ditempel di taruh di pemeran, jadi duit. Di kuburan, di foto, ditempel di kotak, taruh di musal, jadi duit. Gambar ditulis di kotaknya. Suatu saat Anda akan masuk ke sini, jadi duit. Jadi fundraising ini masih beraku secara ilegal untuk kepentingan mereka. Dan yang ketiga, tadi yang Mbak sampaikan, masih terjadi peningkatan proses radikalisasi secara masif. Baik secara offline, tetap muka. Memutuskan dengan menggunakan online. Yang disebut dengan online radicalization. Tadi yang ditanyakan, how to face it, how to handle it, ini paling penting kita. Kita sudah menyiapkan setiga strategi, baik ketika masih berkembaran di penyawanya, dengan preventive strike, ketika dibaca memperoleh pikiran dengan preventive strike, dan ketika berubah dalam bentuk tindakan atau aksi, yang sebut dengan restorative strike dalam bentuk penanganan hukum dan proses derikasi. Ini kita lakukan semuanya. BNPT tidak bisa bekerja sendiri.